Munir kita ingat lagi meninggal dalam pesawat Garuda dalam perjalanan menuju Amsterdam 7 September 2004 lalu Institut Forensik Belanda yang mengotopsi Munir menjelaskan dalam tubuh Munir terdapat kandungan arsenik dalam jumlah yang fatal proses hukum kasus Munir berlanjut hingga akhir tahun 2005 pengadilan lalu memfonis Polikarpus Budi Hari Priyanto 14 tahun penjara atas tujuan pembunuhan atas fonis ini Polikarpus mengajukan banding lalu tahun 2008 Mahkamah Agung memberikan kasasi berupa fonis 20 tahun penjara untuk Polikarpus dan hingga kini belum terungkap siapa yang memerintahkan Polikarpus meracun Munir dengan racun arsenik